Halo Eat Lovers, kembali bersama saya dan putri saya Saya Ernatan dan putri saya Mekel Asherah Tadi sesuai janji, saya kembali untuk mereview yang namanya Buah Salju Snow Fruit Apa sih kelebihannya? Lucu ya buahnya Coba lihat nih Dalam satu ikatan ada yang besar Ada yang tanggung, ada yang kecil Ada yang modernnya kayak kacang atau asem ya Mari, let's try Yang ini ada yang sakpen itu lagi malahan kecil Mari kita lihat Apa bedanya yang besar dengan yang kecil ya Saya akan buka yang kecil dan Anak saya akan buka yang besar Kenapa ditusuk gitu? Agak-agak gimana gitu ya Jadi, ngupasnya ini juga belum tahu cara mengupas yang benar Tapi yang pasti Dalamnya itu kayak salju beneran Seperti gumpalan salju dan rasanya seperti apa ya Let's try Geli Kalau ada bulu-bulunya gitu Rasanya kayak apa ya? Kayak apa nih? Bicunya gede juga ya Kayak sirsat itunya Kesetnya itu kayak sirsat ya Jadi agak Kayak kapas-kapas gitu Lalu rasanya kayak si kaya Kepada perpadu asli kaya dan Apa ya? Manis tapi gak ada kecutnya sama sekali Enak Kayaknya ada Rusak gitu jangan Coba ambil yang lain Coba kalau yang gedean kayak apa ya Tapi kalau buat saya ini buah agak aneh ya Geli-geli gimana gitu Kayak makan bulu Eh makan bulu Kayak makan kapas Kayak makan apa ya Unik Unik Pokoknya ini unik ya Dan ini adanya di Singaraja Pas lagi musim aja Kalau gak musim gak ada Nah kemarin ini adalah the last one Oh iya ini Kayak gini Kayak gini nih Bebe suka nih Merekel suka ya Silahkan dimakan Enak ya Kalau buat mama kok aneh ya Tapi ini adalah salah satu bukti Bahwa Indonesia kaya Dengan buah-buahan ya Bentuk boleh mirip Tapi isi tidak sama Rasa boleh mirip Tapi ternyata juga tidak sama Jadi bagaimana menjelaskannya Silahkan dimakan Merekel Ternyata Merekel suka Yaudah biar diajen habisin deh Kalau aku lebih suka Lihat bentuknya Saya lebih suka buah matoa Yang kapan hari di bawain cifoni Rasanya lebih seger Kalau ini agak geli-geli Gimana gitu buat saya ya Tapi oke lah Thank you Marta Lina Yang udah secara spesial Bawain jauh-jauh Dari Singaraja Beliin ya Thank you so much Sehingga saya bisa mencoba Mendapat kesempatan Mencoba buah salju Ya Kalau ditaruh kulkas Mungkin dingin Kayak salju beneran ya Oke Tetap semangat Tetap sehat Dan jangan lupa berbahagia Inilah Buah salju Dari Singaraja Sebenarnya Sebelum saya akhiri Kayaknya saya harus review Sesuatu lagi Apa ya Oh iya Bener-bener Bener Saya punya sesuatu Yang enak Untuk Apa namanya Menutup perjumpaan kita Eh menutup perjumpaan kita Hari ini ya Ini ada Spikuhana Buat kalian yang sudah Sering beli pasti tahu Tapi kalau buat yang belum pernah Ini bisa dibeli di Swan and Rose Ya Debbie Di Eat Lovers Saya mau potong Karena saya pengen Ini enak banget Mengobati Kangen Kepada Sepiku Sepiku Aduh Kenapa harus sepi Sepiku selalu ramai Selalu meriah Ya Jadi sepimu aja Jangan sepiku ya Sepimu aja Sepi kalian Jangan sepiku Kalau aku Aku gak mau sepi-sepi Aku mau yang selalu Rame Ceria Jadi aku gak mau yang sepi Sepi itu nanti Jadi galau Jadi baper No 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 Ini Sepimu Ya dari Hana Hah Ini aku makan sate Coba tunjukin sate nya Itu sate dari Cateringnya Ailina Enak banget Memang suka coklat Atau putih Ah kumi Biru Biru Yang mana Suka coklatnya Lo sama Mama juga suka coklatnya Ya udah mau potong lagi Oke guys Begitu kira-kira Review dari saya Sebetulnya banyak makanan Tapi Saya lagi Harus bersiap-siap Untuk sebentar lagi Harus Mempersiapkan si kecil Miracle Yang akan tampil Talent Menyanyi di Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Jadi hari ini cukup sekian Reviewnya Ya Tadi sudah review Cuek Cuek Untuk setiap Masalah Pasti Jangan Keluarnya And Thank you for watching See you on the next review Bye-bye 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 Bye-bye